Halo assalamualaikum semuanya balik lagi nih masih di youtube jadi menyambung video aku sebelumnya tentang cara mengatur pernikahan dari jarak jauh di vlog kali ini aku bakal ngebahas aku bakal sharing sih sharing beberapa hal yang harus kalian perhatikan karena ini works on me ya dan juga mudah-mudahan berhasil buat kalian yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan tapi dari jarak jauh aku yakin sih beberapa dari kalian mungkin ada yang mau menikah di kampung halamannya tapi kalian sekarang lagi bekerja di tempat lain jadi itu bisa dibilang jarak jauh juga kan aku bakal sharing sih beberapa hal aku selalu coba untuk lakuin waktu aku mempersiapkan pernikahan aku kemarin jadi yang pertama karena aku jauh banget maksudnya kita beda negara jadi gunakan media sosial itu dengan se-efektif mungkin dan sebaik-baiknya kenapa? karena menurut aku waktu itu adalah itu adalah satu-satunya channel aku untuk bisa tahu harga-harga dan untuk bisa mendapatkan apa yang aku mau di pernikahan aku nantinya jadi itu hampir semua vendor yang waktu itu aku pakai itu semua asalnya dari pencarian aku di Instagram mostly ya di Instagram aku jarang nyari di Facebook karena untuk Instagram itu waktu itu benar-benar menurut aku efektif banget dan kalian juga bisa compare harga satu vendor dengan vendor lainnya gitu jadi jangan takut untuk DM mereka untuk DM vendor-vendor ini untuk minta price listnya gitu yang kedua adalah kalian harus menyiapkan catatan khusus atau buku khusus untuk mencatat keperluan-keperluan kalian apa aja kemudian juga untuk mencatat biaya-biaya dan untuk mencatat apapun lah pokoknya yang berkenaan dengan pernikahan kalian gitu jadi jangan sampai gak dicatat karena pasti bakal lupa banget kalau udah ngurusin ribet ini itu-ini itu nanti yang udah sempat diurus malah kelupa kayak gitu jadi kalau aku sih dulu punya satu buku catatan yang emang khusus untuk mencatat aku gitu nah yang ketiga karena kalian ada di luar kampung halaman dan waktu itu karena aku ada di luar negara malah di luar Indonesia jadi saran aku adalah undang yang terdekat aja jadi selain family selain keluarga undang aja teman-teman yang terdekat lah kenalan-kenalan yang terdekat gak usah undang selantero kampung gitu kayaknya tapi itu tergantung lagi sih itu cuma saran aku aja untuk selain juga memudahkan kalian juga untuk menghemat sebenarnya cuma kalau kalian punya budget yang banyak kebanyakan sih kasusnya adalah yang banyak datang itu lebih kekenalan orang tua atau temannya orang tua kayak gitu itu hal yang harus dihindarin sih cuma ya kalau misalnya orang tua kalian bukan tipe-tipe yang gitu make sure kalian undang yang paling deket aja atau kalian juga tinggal atau bekerjanya di luar kamu halaman kalian gitu jadi kerasi sih gak masalah untuk mengundang beberapa orang aja next appoint someone yang bisa bantu kalian untuk handle ini dan itu ini kejadian banget ya aku waktu itu benar-benar appoint satu orangnya itu kakak aku itu dia yang menghandle semua aku sendiri sih yang milih apa-apa di instagram itu aku sendiri terus aku yang melakukan payment juga tapi untuk berkoordinasi itu aku minta tolong kakak aku gitu jadi kayak misalnya berkoordinasi masalah tempat untuk menikahnya waktu itu aku kan di restoran di taman indie jadi itu sempat beberapa kali datang untuk make sure nanti tempatnya disini terus ini seperti ini terus dekorasinya seperti apa itu karena aku gak bisa setiap apa namanya setiap berkoordinasi itu aku pulang karena biayanya juga mahal jadi aku cuma minta kakakku jadi waktu itu kakakku sempat video polaan sama aku atau ada foto ini kayak gini kayak gini kayak gini gitu tapi walaupun kalian appoint someone tapi kalau bisa gak menyusahkan jadi kalian gak memaksakan seseorang ini untuk harus hari ini juga harus ini juga jangan gitu jadi karena kan mereka mungkin pengennya kesibukan lain jadi kalian harus juga bisa apa namanya memahami kayak gitu jadi make sure kalian manage semuanya dulu tapi kalau yang bener-bener perlu berkoordinasi barulah kalian minta seseorang yang kalian percaya ini untuk urusin gitu nah yang kelima ini saran pribadi aku bener-bener saran pribadi aku sih sebaiknya ya menurut aku kalian buat acara akad dan resepsi itu di satu hari aja dan jaraknya kalau bisa gak usah jauhan jadi abis akad jadi satu jam langsung resepsi itu pengalaman aku ya itu sharing aku karena itu akan lebih apa namanya menghemat uang pastinya menghemat energi karena saat itu juga bener-bener selesai dan kemudian juga menghemat waktu waktu itu aku juga di tempat yang sama ya langsung aja gitu jadi lebih enak makanannya juga gak usah yang harus maksudnya makanannya itu tinggal menambahkan aja bukan membosan lagi yang baru untuk berapa orang untuk berapa orang enggak gitu jadi menurut aku sih lebih ringkes ya kalau misalnya waktu akad sama waktu resepsinya itu jedanya gak jauh tempat di tempat yang sama dan dalam satu hari itu aja gitu nah untuk aku ini ini juga pribadi sih sebenarnya engagement is actually preference ya tapi kalau aku lebih memilih untuk past engagement jadi ya mungkin karena juga situasinya adalah aku doan sehomi aku itu berada di negara yang berbeda dan dua-duanya ada di luar Indonesia dan untuk pulang ke Indonesia itu memerlukan biaya juga jadi menurut kita gak perlu engage langsung nikah aja tapi itu preferensi cuma menurut aku kalau hubungannya jarak jauh terus misalnya budget kalian gak memenuhi menurut aku gak perlu engagement karena mungkin untuk beberapa orang termasuk aku itu lumayan apa biayanya lumayan besar dan juga mungkin untuk dihubungan kita gak terlalu berfaedah kayak gitu tapi ini ini ya disclaimer lagi nih aku menghargai kalau kalian yang memang percaya pada pertunangan go ahead guys cuma itu kalian berarti harus mempersiapkan biaya lebih untuk engagement itu sendiri nah tips selanjutnya aku lupa sih ini udah keberapa ya itu adalah untuk sebisa mungkin kalian menghindari perdebatan antara kalian dan calon kalian karena semakin hari itu aku rasain sih guys semakin deket semakin deket pasti ada aja perdebatan apalagi kalau duduknya bener-bener ingin in charge dalam pernikahan waktu itu aku sih merasa beruntung ya mungkin bagi beberapa cewek aduh kok ini tapi menurut aku ini adalah keuntungan tersendiri karena suami aku itu tipe orangnya yang gak terlalu mau banyak campur tangan gitu kayak dia waktu itu sih dia campur tangannya pokoknya soal dokunya aja aduh kalau peng 9-9 banget sih ngomong doku ya jadi dia itu in charge-nya lebih ke materi sedangkan aku in charge-nya lebih ke nyari-nyari itu nyari-nyari itu kita berdua sih yang sebenarnya membiayai jadi kita sama sekaligal ngeberhatin orang tua tapi dia memang memegang peranan lebih besar dan waktu itu menurut aku itu ada sisi baiknya karena kalau misalnya dua-dua bener in charge mau ini mau itu bakalan berdebat terus setiap harinya kayak gitu jadi kalau kalian tipenya sama calon kalian yang juga sama-sama mau in charge kalian coba turunin ego masing-masing aja pokoknya karena aku berasa sih dulu aku sih sempat diomongin sama beberapa orang hati-hati makin dekat pernikahan tuh ada aja ada aja waktu itu aku gak gitu percaya tapi emang kenyataannya tuh ada aja jadi sebisa mungkin hal-hal yang gak receh-receh gitu yang gak perlu didebatin udahlah let it go aja gitu maksudnya ngalah egonya diturunin terus juga kalian harus saling bertoleransi satu sama lain kayak gitu jadi dimana takut perdebatan itu diminimalisir apalagi menjelang hari terus juga ini hal yang sebenarnya lebih apa ya sifatnya tuh lebih ke diri sendiri sih kalau bisa kalian itu jangan terlalu banyak mikirin omongan orang gitu jadi kayak mau milih ini tapi nanti kata orang kayak gini misalnya mau pilih menu-menu ini ah tapi nanti undangan yang dateng mikirnya kayak gini kalian mau pilih yang dekor kayak gini ah nanti menurut orang kayak gini jangan terlalu mikirin itu yang harus kalian pikirin adalah preferensi kalian kalian maunya apa karena nikah itu kan sekalian seumur hidup jadi kalau bisa ya kalau bisa sekali seumur hidup jadi kalau bisa itu sesuai yang kalian mau sesuai yang emang dari hati kalian banget terus juga yang sesuai budget kalian karena yang bayarin kan kalian kecuali kalau orang tua kalian yang bayarin ya udah terserah orang tua aja tapi kalau kayak aku gitu yang kita berdua yang yang apa membiayai peningan kita jadi kita tuh harus sesuai budget banget jadi waktu itu banyak orang yang ngomong ini aja ini aja dan aku gak terlalu gak terlalu ambil pusing aku yain aja tapi aku tetep jalan yang aku mau kayak gitu dan insyaallah 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 pokoknya semuanya udah dipikirin semuanya berjalan baik dan sesuai dengan yang kita mau gitu oh iya next tips itu juga kalian sebisa mungkin sih think out of the box ya jadi gak semuanya mainstream itu harus diikutin kok guys gak semuanya yang udah jadi kebiasaan itu harus diikutin jadi kalau kalian mau sesuatu yang beda go ahead asal itu bener-bener bisa dipikirin dengan matang kayak gitu jadi kalau kalian maunya temanya yang gak biasa itu silahkan pasti kalian akan perlu masukkan dari orang lain tapi kalau kalian emang udah yakin sama sama yang kalian mau go ahead gitu terus juga menjelang hari pernikahan itu kalian harus bisa think positive jadi kalian harus bisa berpikir semuanya dari sisi yang positif aja jangan jangan biarkan pikiran negatif itu mengganggu aura penganteng kalian gitu jadi seneng-seneng aja apalagi menjelang hari-hari itu jadi kayak 3 hari sebelumnya gitu-gitu udah gak usah terlalu stress menurut aku ya gak usah terlalu apa-apa-apa-apa just let it flow aja karena berapa bulan sebelumnya kan kalian pasti udah udah stressful banget kalian udah mikirin ini mikirin itu mikirin ini itu nah paling ketiga hari menjelang hari-hari itu udah kalian berserah diri aja kalian berdoa pokoknya kalian udah berserah yang terbaik kayak gitu oh iya satu lagi guys budget yang kalian keluarin itu harus kalian ikhlaskan jadi jangan sampai kalian itu mengharapkan ampau yang akan dikasih kok kata orang bahasa Jawa itu galak-gampil ya sebisa mungkin kalian jangan mikirin itu ketika kalian mengeluarkan uang karena aku tahu ada beberapa temen aku yang seperti itu jadi dia mengundang orang sebanyak-banyaknya supaya dia dapat uang ampau itu juga banyak gitu tapi kalau menurut aku harusnya kalian ikhlas aja so guys it's a wrap jadi mudah-mudahan video ini dan video sebelum ini bisa memberikan inspirasi atau gak bisa membantu kalian yang sedang dalam tahap persiapan pernikahan paling gak bisa memberikan ide-ide atau bisa memberikan at least dikita masukkan buat kalian dan semoga berguna dan berfaedah buat kalian semua yang sedang mempersiapkan pernikahan aku jujur aja aku gak berarti untuk memburui cuma aku mau sharing aja pengalaman so hope you really enjoy my video today and thank you so much for watching I'll see you in my next vlog stay positive thank you guys sub indo by broth3rmax